Halo teman-teman, selamat datang kembali di Toto Project YouTube channel, balik sama Reysha. Di episode kali ini spesial banget, kita bakal nge-review salah satu mobil yang ada di EMS 2023. Dan di samping Reysha ini udah ada Suzuki Grand Vitara. Nah, seperti kalian tahu, kompisah Suzuki Grand Vitara ini cukup booming di tahun 90 sampai 2000-an ya. Tapi sempat menghilang, dan sekarang kabar baiknya dari Suzuki ini ada comeback Suzuki Grand Vitara dengan emblem-emblem All New Grand Vitara. Nah, tanpa lama lagi langsung aja kita lihat spesifikasinya seperti apa. Nah, Suzuki Grand Vitara ini bakal jadi pesaingnya si All New HR-P dan juga Hyundai Kretani, sahabat Oto. Dan untuk spesifikasi ukurannya, si Suzuki Grand Vitara ini memiliki panjang 4,3 meter, lebar 1,8 meter, dan juga tinggi 1,3 meter. Nah, langsung aja kita ulas dulu dari tampilan bagian depannya. Kalian bisa melihat, ini cukup dinamis dan juga sangat modern ya tampilannya. Dilihat dari lampu sebelah sini. Untuk lampu bagian atasnya ini, dia punya tiga titik. Ini adalah lampu DRL dan juga sebagai lampusannya. Sedangkan untuk lampu headlight yang ini, dia ada di bawah nih, sahabat Oto, di bagian bumper. Jadi, cukup unik ya. Dan juga, untuk front grillnya sendiri ada sentuhan warna glossy black dan juga ada warna chrome dengan motif trapezium seperti ini. Jadi, beda seperti Suzuki Grand Vitara sebelumnya, ini lebih modern dan juga ada aksen sporty-nya. Dan juga, di bawahnya itu ada tambahan skate plat-nya. Jadi, cukup unik ya. Berbeda banget sama Suzuki Grand Vitara yang sebelumnya. Nah, untuk mesin sendiri, si Grand Vitara ini sudah memiliki mesin yang sudah hybrid nih, sahabat Oto. Dan juga memiliki mesin 1.500 cc dan juga 4 silinder. Nah, untuk ke Smart Hybrid ini, cara kerjanya sama seperti mesin Suzuki R3 Hybrid dengan baterai 48V. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi samping nih, sahabat Oto, ini mobilnya itu nggak terlalu landai. Jadi, cukup tinggi dan bisa dibilang seperti SUV perkotaan ya, sahabat Oto. Dan kita lihat, untuk di bagian kacang spionnya nggak ketinggalan ada turn signal lamp. Dan juga, untuk bagian bawahnya ini, dia memakai ban Apollo. Kemudian, ukuran 215, tebalnya 60. Dan juga, velg-nya ini juga udah keren banget ya. Jadi, tampilannya nggak seperti velg yang murah gitu ya. Jadi, tambah sporty penampilannya. Dan juga, kita bisa intip untuk di bagian samping ini sudah ada Smart Key-nya juga nih. Apakah di dalamnya ini nanti dia sudah keyless dan juga menggunakan engine start button. Kita lihat nanti ya. Dan juga, untuk atasnya sudah ada bagian roof rail-nya. Cuma, kita belum tahu nih roof rail-nya apakah bisa menjepit crossbar dan bisa menangang beban. Tapi, sepertinya sih bisa ya, karena kuat banget kalau digoyang-goyangin. Dan juga, kalau misalnya penampilan dari samping, nggak ketinggalan kalau Grand Vitara itu dari dulu ya. Desain sampingnya itu ada kotak-kotak. Jadi, SUV banget gitu. Dan juga, ini bisa dilihat bingkai dari bandnya itu cukup unik karena bentuknya itu kotak tidak bulat. Jadi, ya aksen SUV-nya masih dapat gitu, sahabat Toto. Langsung aja kita pindah ke belakang ya. Nah, beda banget penampilnya dari belakang sama Suzuki Grand Vitara yang dulu. Dari belakang jadi keren banget. Ini kayaknya satu-satunya mobil dari Suzuki yang penampilan belakangnya baru banget kayak gini ya, sahabat Toto. Sebelumnya itu, nggak ada sudut-sudut seperti ini. Tapi sekarang Suzuki Grand Vitara yang baru ini lebih modern dan juga futuristik gitu ya. Untuk dari belakang ini, belum ada spoiler. Kemudian, sudah ada divogger juga. Ada wiper belakang akhirnya. Kemudian, untuk lampunya juga unik banget nih, sahabat Toto. Karena dia menyambung gitu. Jadi, seperti terang lip. Jadi, anda akan menyala. Tapi, uniknya juga adalah di bawah sini ada lampunya. Jadi, berbeda sama mobil-mobil Suzuki pada umumnya gitu, sahabat Toto. Dan juga, ini ada emblem Grand Vitara. Dan ditambah ada kamera mundur juga. Dan juga ada dua titik sensor parking. Karena untuk Grand Vitara tipe GX ini yang paling tinggi, dia sudah ada fitur kamera 360 jack. Jadi, pastinya ada kamera mundurnya juga. Dan juga, nggak ketinggalan tadi depan udah ada front skid plat. Di belakang juga ada rear skid plat-nya. Dan juga, ini sudah ada emblem hybrid. Karena si Grand Vitara ini, dia memiliki sistem teknologi mesinnya hybrid ya. Smart hybrid, sahabat Toto. Dan juga, ini kita lihat langsung dalamnya ya. Oh, ternyata masih manual. Jadi, kita pencet tombolnya. Kemudian, angkat manual seperti ini. Nah, untuk space bagasinya cukup dalam. Jadi, hampir sama seperti si HRV. Ada lampu-lampunya juga. Di sini ada tempat penyimpanan tambahan juga di samping-samping. Dan spesialnya ini sudah ada tono cover-nya. Jadi, kalau misalnya kalian menyimpan barang di bagasi di belakang, itu nggak bakal kelihatan dari kaca belakang. Jadi, aman banget kalau misalnya kalian parkir gitu ya, sahabat Toto. Dan juga, di bawah sini, tetap ada bahan cadangan. Nah, sahabat Toto, kita sudah di dalam si Grand Vitara yang tipe tertingginya, yaitu GX. Bisa dilihat kalau misalnya dalamnya itu lebih baru banget dari yang Suzuki Grand Vitara sebelumnya. Ada aksen warna hitam, dan juga ada aksen warna silver juga. Jadi, perpaduan warnanya keren banget gitu ya. Nah, ini kita lagi di kursi driver-nya. Untuk joknya sendiri, dia semuanya kulit untuk tipe yang GX. Tapi, tipe terendahnya itu sepertinya masih fabric gitu ya. Jadi, berbeda. Kemudian, ini ya maju mundur biasa. Kemudian, ini bisa direbahin, dan juga dinaikkan, dan juga bisa dinaikkan, dan juga diturunkan. Manual, tapi ya belum elektrik. Nah, untuk sekirnya sendiri, ini dia bisa tilt dan juga keraskopik. Naik turun, maju mundur, ini masih bisa. Kemudian, ini sudah lengkap ya, sahabat Toto ya. Jadi, di sekirnya itu banyak tombol-tombol. Ini ada tombol untuk cross-control, kemudian ada untuk entertainment, dan juga ini ada tombol buat angkat telepon. Terus ada pedal shift juga. Kemudian, ini seperti standar untuk lampu dan juga wiper. Dan, tadi sudah ada bocoran di kunci pintunya, giador handle-nya. Bener tuh, sahabat Toto. Untuk yang tipe GX ini, dia sudah engine start-stop button. Jadi, udah nggak pakai kunci lagi. Kemudian, ini ada tombol-tombolnya juga. Jadi, semuanya lengkap dan juga nggak ketinggalan ada tombol untuk kamera view. Kemudian, untuk speedometer-nya, dia ada display MID-nya. Kemudian, untuk speedometer kecepatan, itu sayangnya masih jarum ya, indikatornya ya. Bensin juga masih jarum. Tapi, uniknya untuk yang tipe tinggi ini, dia ada head-up display-nya. Jadi, nanti untuk informasi kecepatan, kemudian untuk pengaturan AC, itu bisa muncul di head-up display-nya juga nih, sahabat Toto. Dan juga, ada head unit. Kemudian, tombol-tombol AC-nya ternyata masih manual juga. Nggak tahu sih, kalau misalnya Richard pribadi lebih suka yang ada tombol-tombolnya gini. Jadi, berasa kalau dipencet gitu ya. Ini semua masih manual semua. Kemudian, ada USB port juga di bawah sini. Tapi, ini USB port-nya masih yang USB tipe A. Kemudian, ada slot buat lighter yang 12V. Dan juga, uniknya adalah untuk yang tipe GX ini, dia sudah ada wireless charging-nya. Nih, di bawah sini, cabin-nya itu ada wireless charging. Nah, kebetulan kalau misalnya untuk yang Suzuki Gravitara ini, dia transmisinya masih otomatik. Dan, ada parking, rear, neutral, drive, dan juga ada M. Sepertinya sih, manual ya. Ini yang membuat manual mode-nya. Dan, di tengah ini ada cabin, ada center cup holder-nya juga. Center console, sorry. Ada console box-nya juga. Tapi, dalamnya ya satu tempat penyemkanan aja. Nah, atas si console box ini ternyata bisa buat sliding. Jadi, buat armrest juga nih, sahabat-sahabat. Sayangnya, mobilnya sudah cakep dalamnya. Tapi, ternyata handbrake-nya masih manual. Belum electric parking brake. Nah, untuk interiornya dia masih hard, namun pinggirnya itu sudah soft touch gitu ya. Jadi, sudah berbahan kulit, tapi atas-atasnya ini masih berbahan plastik. Gitu. Nah, ini sudah ada head unit. Kemudian, ini langsung kita set. Ah, di atas ini, sahabat-sahabat untuk Suzuki Grand Vitara tipe GX ini ternyata sudah ada panoramic roof-nya. Dan, juga sih, ini sudah bisa mundur sampai belakang. Jadi, full kebuka nih, sahabat-sahabat. Tapi, untuk yang tipe terendahnya, yaitu yang GL itu tidak ada panoramic roof-nya ya, sahabat-sahabat. Nah, ini kita setting dulu ke posisi menyetir isya yang tingginya 162 cm. Ini sudah oke. Langsung kita move ke belakang. Nah, tadi di depan sudah kita setting posisi menyetir yang paling nyaman buat saya. Sekarang kita sudah duduk di belakang, tinggi saya 162 cm. Ini legroom-nya masih jauh banget. Untuk headroom-nya, ya hampir lah ya. Dengan tinggi dia 162 meter. Kayaknya sih, karena ini bagian jok belakangnya itu nggak bisa-bisa untuk rebahan lagi. Mungkin karena space bagasinya yang cukup luas juga ya. Seperti HRV tadi yang kita lihat juga. Ini cukup luas bagasinya. Jadi, untuk bagian jok belakangnya, udah nih, sahabat-sahabat. Tuh, cuma sedikit aja bisa kita mundurin. Ya, cukup pegak gitu ya. Kalau misalnya bisa dimundurin lagi, kayaknya akan lebih nyaman. Kalau misalnya kita pakai kendaraan. Dan ini juga ada armrest-nya. Dan armrest-nya, dia tidak landai ke bawah. Jadi, enak nih. Jadi, menggantung dan juga kokoh sepertinya juga. Ada konsol untuk di bagian armrest-nya juga. Ini oke banget sih untuk bagian belakangnya. Semua joknya juga sudah kulit. Dan ini nggak ketinggalan ada AC bagian belakang. Ini bisa dinaik turunkan. Di setting untuk kanan-kiri juga. Kemudian, ini ada port USB juga nih, sahabat-sahabat. Ada dua di belakang. Untuk sebelah kirinya itu, dia port USB yang A. Untuk yang sebelah kanan ini, sudah yang USB pipet C. Jadi, sudah menyesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia yang sekarang pakai handphone itu kabelnya rata-rata USB A dan juga USB C. Dan juga di bawah ini ada konsol juga. Oke, ini dia untuk bagian belakang nih, sahabat-sahabat. Nah, itu dia sahabat-sahabat review singkat untuk Suzuki All New Grand Vitar yang sudah rilis di Indonesia dan juga sudah ada di EMS 2023. Nah, untuk harganya, perkiranya untuk tipe terendah yang GL itu ada di angka Rp 360 juta. Dan di tipe tertingganya di Rp 390 jutaan. Gimana nih, menurut kalian? Apakah worth it? Apakah se-worth it All New HR-V dan juga Hyundai kereta? Langsung aja komen di bawah. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu dan juga memberikan informasi untuk kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax